Intro Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat islam, serta nikmat sehat walafiat Sehingga Allah masih memberikan kesempatan kita melaksanakan puasa pada tahun ini, pada Ramadan kali ini Dan semoga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan pada puasa-puasa Ramadan di tahun-tahun selanjutnya Amin, amin ya Rabbal Alamin Salawat serta salam, tak lupa marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Besar kita Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Atas perjuangan beliau kita bisa sampai pada zaman Islamia seperti sekarang ini Oke, pada saat hari ini kita akan, Ana akan memberikan sedikit ilmu yang Ana miliki ya tentang seberapa hebatnya matematika Allah Ada sebuah pepatah yang mengatakan, if there is a God, he is a great mathematician Ada yang tahu enggak artinya apa? Enggak ada Oke, jika Tuhan itu ada, maka ialah yang paling ahli dalam matematika Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita akan bahas pada sore hari ini Ya, mungkin pada saat pelajaran Bahasa Indonesia atau pelajaran Matematika Kita sudah belajar tentang logika Ya, kalian pasti sudah belajar tentang jika dan maka Ya kan, kalian juga sudah belajar sebab dan akibat Nah, apakah kalian masih ingat? Ya, masih ya Nah, coba Kalau misalkan, Ana memberi contoh nih ya Jika kalian makan, maka kalian akan? Tidak Oke Jika kalian nabung, maka kalian akan? Kaya Kaya Jika kalian suka belanja, maka? Boros Boros Atau uangnya cepat habis ya kan? Tapi jika kalian sering bersedekah, maka? Bersedekah Oke Nah, kita akan bahas itu ya Ya, jadi tidak semua ya Yang logika manusia itu sama dengan logikanya Allah subhanahu wa ta'ala Ya, bisa jadi dalam beberapa hal logika matematika Allah dengan logika matematika manusia itu sama Nah, seperti yang kita ketahui Yang tadi sudah diberikan contoh Jika kamu sering jajan, maka uang kamu akan habis Atau kamu akan boros, atau kamu tidak akan punya uang Tapi Jika Jika kamu punya banyak uang Dan kamu sedekahkan itu Uang kamu akan berkurang tidak? Misalkan kamu punya 10 ribu Kamu sedekah, hari ini kamu sedekahkan Seribu Uang kamu pada hari itu berkurang atau tidak? Uang kamu tinggal berapa? 9 ribu Nah, tapi berbeda dengan logikanya Allah Ya Allah subhanahu wa ta'ala bersirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Siapa yang mau bacain artinya? Ya, boleh silahkan Perumpamaan orang yang menempatkan hartanya di dalam Allah Seperti sebutir gigi yang menumbuhkan tujuh takar Pada setiap tangkai ada 100 gigi Allah melipatkan bakar bagi siapa yang dia kendaki Dan Allah maha kuas, maha mengetahui Ya Dari ayat tersebut Allah menjanjikan kita Bagi siapapun yang bersedekah Allah akan ganti dengan 700 kali lipat Nah, dan Allah pun juga berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat, maaf Dalam surat Al-An'am Ayat 160 Siapa yang mau bacain artinya? Ya, silahkan Dibacakan yang kencang ya Barang siapa berbuat kebaikan Dapat balasan 10 kali lipat amalnya Dan barang siapa berbuat kejahatan Dibalas seimbang dengan kejahatannya Mereka sedikit pun tidak dirunggikan Nah, Allah juga Kita mungkin sering lihat Mungkin kita sering dengar ya Jika kita mengeluarkan infak atau kita bersedekah Maka Allah akan menggantinya dengan 10 kali lipat Nah, misalkan Sebuah permisalan seperti ini Mungkin kamu pada saat sekolah sudah belajar pengurangan bukan? Nah, coba sekarang anak tanya Kalau misalkan 10 dikurangi 1 Ini sama dengan berapa harusnya? Nah, menurut logikanya manusia Harusnya 10 dikurangi 1 adalah 9 Tapi, menurut ayat yang tadi dibacakan Jika kamu bersedekah Allah akan menggantikannya 10 kali lipat Jika kamu mengeluarkan 1 Sebenarnya menurut matematika Allah adalah Kalau kamu mempunyai 10 Dan kamu menyedekahkannya 1 Maka kamu akan dapat 19 Karena apa? Yang kamu keluarkan 1 Akan dikalikan 10 Dan ditambahkan dengan sisanya Makin banyak bukan? Ya Jadi, apa yang kamu dapatkan Bukan hanya nanti di dunia saja Tapi bisa juga nanti sisanya pada saat Di akhirat sebagai investasi kalian semua Nah, selanjutnya Anda mau menunjukkan juga nih Beberapa keajaiban lagi Dari matematika Nah, misalkan Ini kita hapus dulu ya Nah, misalkan kita kasih sebuah permisalan Ada sebuah abjad Abjad itu ada huruf apa saja? Dari A sampai? Oke Kita kasih permisalan Misalkan A itu adalah 1 Karena A itu adalah huruf yang per? Nah, berarti huruf B itu adalah yang ke? Nah, coba kita kasih permisalan A sampai Z itu kita ganti dengan sebuah angka Angka 1 sampai angka 20 Nah, sebenarnya apa hubungannya? Apa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya adalah Apa yang membuat kita bisa sukses dalam hidup ini Menjadi 100%? Apa? Apa? Apa sebuah kiat-kiat suksesnya? Apa yang bisa mendukung kita untuk menjadi sukses? Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa yang membuat kita jadi sukses? Oke Misalkan belajar Nah, misalkan anak punya sebuah kata Knowledge Knowledge itu artinya apa? Ada yang tahu? Ilmu atau pengetahuan Pengetahuan Nah, misalkan knowledge ini kita ganti jadi sebuah angka Ya, nanti kita jumlah-jumlahkan Coba Huruf K itu huruf keberapa? 11 11 Ditambah N itu huruf keberapa? 14 14 Ditambah O itu huruf keberapa? 15 15 Ditambah W itu huruf keberapa? 23 23 Ditambah L itu huruf keberapa? 12 12 Ditambah E itu huruf keberapa? E itu huruf ke 5 Ditambah D itu huruf ke? 16 Ditambah G itu huruf ke? 7 7 Ditambah E itu huruf ke? 5 Iya, terakhir ditambah 5 Oke, kita lihat Apakah dengan ilmu akan menjadikan hidup kita sempurna 100% atau kita akan sukses dalam kehidupan? Kita coba Hitung bersama Coba ya 11 ditambah 14 Sama dengan? 25 25 25 ditambah 15 45 Ayo berapa? 40 40 ditambah 23 Sama dengan? 63 Ditambah 12 Sama dengan? 75 Ditambah 5 Sama dengan? 80 Ditambah 4 Sama dengan? 84 Ditambah 7 Sama dengan? 91 Ditambah 5 Sama dengan? 96 96% Baru 96% Untuk kita bisa jadi sukses Maka ilmu juga penting Tapi belum bisa sampai 100% Kira-kira apalagi yang bisa membuat kita sukses? Ada yang mau coba? Selain itu? Misalkan Kita coba Dari Faktor keberuntungan Apa bahasa Inggris dari beruntung? Keberuntungan? Ada yang tahu? Luck Coba L U C K L itu adalah huruf keberapa? 12 Ditambah U 21 Ditambah C Ditambah K 12 Coba kita jumlahkan 12 Ditambah 21 Sama dengan? 33 33 Kita coba Kita coba Bahasa Inggrisnya uang adalah? Money Money Let's see ya Money Coba kita hitung Seberapa suksesnya sih orang kalau punya uang? M M itu adalah Huruf ke berapa? Huruf ke berapa? Ditambah O 15 Ditambah N 14 Ditambah E 5 5 Ditambah Y 25 25 Oke Coba dihitung lagi 13 Ditambah 15 28 28 Ditambah 14 42 Ditambah 5 47 Ditambah 25 72 Nah Kalau punya uang Kamu cuma punya Bisa 72% aja Kesuksesannya Masih jauh bukan dari 100% Nah Bisa Kita coba satu lagi Ya Orang tua Ya kan Orang tua itu doa ibu Doa orang tua itu biasanya yang paling Mujarak Kita coba lihat Kalau orang tua ini Kita dapat berapa persen Untuk bisa mendapatkan keberhasilan dalam hidup Oke Orang Orang tua Oke Kita hitung Orang tua O O itu adalah 15 Ditambah R itu adalah 18 18 Ditambah A Ditambah N Ditambah G 7 Ditambah T 20 Ditambah U Ditambah A Oke Berapa ini Kalau kita pakai faktor orang tua Apakah orang tua bisa menjadikan kita 100% Sukses Nah Kita hitung coba ya 15 Ditambah 18 Sama dengan 33 Ditambah 1 34 Ditambah 14 48 Ditambah 7 50 5 55 Ditambah 20 75 Ditambah 21 96 96 Ditambah 1 97 Oke 97 Kesuksesan kita bisa kita dapat dari orang tua Makanya jangan pernah menyianyikan doa dari orang tua Makanya kalau kita apa-apa kita bisa minta doa atau restu dari orang tua Karena ridho Allah itu terdapat ada ridho Nah Coba tapi kita lihat dari knowledge Dari knowledge Dari faktor pengetahuan Pendidikan Uang Orang tua Ada gak yang sampai 100% Nah Coba kita lihat ini Oke Yang terakhir adalah Oke ini kita tandain dulu Ini yang pertama Ini kedua Ketiga Keempat Dan ini yang terakhir Oke kita lihat Kalau kita jumlahkan sedekah jariah S itu adalah berapa 19 Ditambah E Ditambah D Ditambah E Ditambah K Ditambah A 1 Ditambah H Ditambah J 10 Ditambah A Ditambah R 18 Ditambah I 9 Agak susah menulis ya Habis itu ditambah A 1 Terakhir ditambah H H 8 Coba kita hitung bersama Kalau sedekah jariah Hasilnya jadi berapa Sama dengan 19 Ditambah 5 24 Ditambah 4 28 Ditambah 5 33 Ditambah 11 44 Tambah 1 45 Ditambah 8 53 Ditambah 10 63 Ditambah 1 64 Ditambah 18 Ayo 64 Ditambah 18 18 80 82 82 82 Ditambah 9 91 Ditambah 1 92 92 92 Ditambah 8 11 Dengan Sedekah Jariah Itu bisa Membuat Kita Menjadi Berhasil Berhasil Dalam Hidup Ini Ajaib Bukan Ya Itu namanya Matematika Jadi Ini adalah Kajab Matematika Percaya Atau Tidak Dengan Sedekah Jariah Insya Allah Hidup Kita Akan Berhasil Hidup Kita Akan Menjadi Lebih Sukses Jadi Jangan Pelit Pelit Untuk Bersedekah Semuanya Apakah Yang Anak Sampaikan Bisa Dipahami Jadi Semuanya Walaupun Kamu Punya Pengetahuan Kamu Bahkan Punya Sebuah Keberuntungan Dan Kamu Punya Uang Tapi Kamu Punya Orang Tua Yang Selalu Mendoakan Faktor Faktor Ini Tidak Menjadikan 100% Justru Menjadikannya 100% Keberhasilan Dalam Hidup Adalah Dengan Sedekah Jariah Mungkin Ada Yang Tahu Hadis Tidak Akan Terputus Pada Saat Orang Meninggal Tidak Akan Terputus Kecuali Tiga Perkara Yang Pertama Sedekah Jariah Yang Kedua Ilmu Yang Bermanfaat Yang Ketiga Doa Anak Selalu Mendoakannya Semoga Apa Yang Tadi Anak Sampaikan Bisa Diamalkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Khususnya Buat Ana Yang Menyampaikan Dan Khususnya Untuk Kalian Yang Mendengarkan Terima Kasih Jika Ada Yang Salah Itu Datangnya Dari Ana Dan Semua Keberanan Hanya Milik Allah Subhanahu Wa ta'ala Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Wabillahi Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Taufiq 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 Terima kasih.